Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek, kita kembali lagi di program melawan COVID-19, Cianjur Express. Di episode kali ini kita akan membahas pengalaman atau mungkin efek yang dirasakan lah dari pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih ini, masih melanda di Cianjur. Khususnya bagi kalangan dunia atau pelaku industri kreatif. Nah ini kita sudah hadir di studio kita ada Kang Irfan dari event organizer 2 detik promosido dan Kang Hari, salah satu pelaku industri kreatif. Ini kita tahu nih kan, setahun kemarin pandemi COVID dampaknya kan terasa banget kan, terhadap semua sektor, salah satu juga industri pelaku, industri kreatif lah kan gitu. Nah mungkin bisa, saya ingin tahu nih efek yang mungkin apa yang kita merasakan, Kang Irfan mungkin bisa ada. Boleh, saya pernah ngomongin industri kreatif. Sebenarnya, yang uniknya adalah bisnis atau industri yang tergantung dari Jokowi. Sebenarnya, seni petunjukkan. Dari, dari kota atau jumlah sektor atau ada satu sektor sektor, namanya sektor seni petunjukkan. di dalamnya ada yang terlalu ini kan tergantung dari kejahatan ini memang berhubungannya dengan di China, Amerika Lintas dari dua aspek dan di tengah ketika ada pandemi ini mungkin itu di sekitar periode Mahathap 2020 ini sangat berdampak sekali sangat kerasa sangat sangat kerasa karena pemangkerjaan akhirnya menyentok segala kegiatan yang untuk kerumunan masanya akhirnya kita dari para pelaku psikiatif menjadi biaya nah ini pandemi yang terjadi yang akhirnya di teman-teman komunitas itu kan ada jauh komunikasi yang di teman-teman akhir tahun karena kaitan berhubung bisa jalan dan akhirnya memang sangat finansial teman-teman yang kreatif ini tidak hanya ada berbicara di level atasnya itu sampai ke buruk eventnya karena dalam penyelanggaan event itu bisa melibatkan tenaga kerja harga atau tenaga kerja freelance itu bisa untuk skala event kecil saja itu bisa sekitar 10 atau 25 orang skala kecil skala kecil itu bisa melibatkan sekitar 25 orang baik itu langsung direct dari vendor-vendernya karena kita misalkan baru vendor system dia nah namun ada ulitnya karena kalau pelaku kondisi kreatif itu itu namanya kreatif kalau kita ngomongin kreatif kreatif akhirnya harus kita kalau ngomongin mengeluh tidak perlu karena ini memang maunya terjadi akhirnya kita mencoba untuk kita berbicara kita orang kreatif di masa harus menyerahkan muka dari baiknya banyak teman-teman dari itu kita kita tetap karena harus makannya nah ada momen banyak teman-teman saya yang berbicara vendor dia berbicara menjadi produsen masker bikin masker seperti itu ada yang APD waktu itu waktu APD buat pihak pendoktera tenaga sehatan itu kan itu ada teman vendor yang memang dia sesuatu jadi berada sampai dia mengurus legalitasnya si APD tersebut supaya punya sertifikat dari Menteri Kesehatan akhirnya itu goal yang maksudnya sangat keren dari teman-teman yang berpindah ke usaha lain dan lain-lain kemudahan company sekarang setelah vaksin mulai terdistribusi terus kemarin ada statement dari kapalari dan menurut wisata terlihat industri WIO atau event yang mulai edukal lagi terlihat terlihat banyak token mungkin itu sejarah harapan semoga pandem ini sampai akhir kita bisa beraktivitas lagi berkreativitas lagi sehingga corona ekonomi di industri bulan ini bisa berlangsung pulih harapannya itu oke kalau ke kerennya gimana dari kerenpon dari dari saya sendiri yang namanya kreatif kita mah mau dikondisiin apapun kreatif sebelumnya sebelumnya kita mah orang kreatif mau kondisiin apapun bisa kok kita akalin kreatif kreatif jadi sebenarnya kemarin ada pasu yang memang di awal-awal kita memang agak sedikit istilahnya agak sedikit kaget ya karena memang kebiasaan tadinya kita jauh itu ada teruh dan sebagainya begitu kita dikak gak boleh ada kekitan apapun harus seperti apa akhirnya dituntutlah kita untuk kreatif dan dituntut kreatif karena memang kita itu jadi orang yang kreatif akhirnya kita benting setirnya gak terlalu berkurungan juga kan itu kan memang untuk beberapa nah kebetulan saya ada di bidang fotografi dan videografi akhirnya saya banting setirnya kenapa gak online aja akhirnya ambil gak banting setir karena kita tetap dunianya di multimedia kebetulan dan akhirnya itu diambil keuntungan juga ya antara kita 50-50 akhirnya antara keberuntungan adanya covid terus kita harus itu kita terus kreatif akhirnya kita terus terus mengolah didel sampai kreatif bahwa entah itu bikin meme atau film atau apapun itu akhirnya kita jadi kreatif nambah lagi sebenarnya balik lagi ke normal karena memang dampaknya gak terlalu untuk di multimedia diuntukkan waktu pas multimedia justru kita agak sedikit kebanjiran kebanjirannya apa ada beberapa guru yang mungkin menuntut si anak itu harus daring daring seperti apa sih guru harus berkreatif gimana caranya mengajari siswanya itu disampaikan secara dari dan lain kita orang-orang yang kebetulan bergerak di dunia kreatif dan multimedia akhirnya kebagian jauh juga ya Alhamdulillah juga sebenarnya dari dampak ini kita akhirnya kebanjiran lagi juga sebenarnya jadi dampaknya antara dari awal mungkin kaget kenapa sih kita harus stop kita kan butuh orang kreatif tapi pas begitu kita masuk ke covid oh ternyata dengan multimedia industri makin di butuh terus jadi ada gak mungkin perhatian dari pemerintah sendiri bagi industri kalau untuk industri kreatif dari pemerintah mungkin gak langsung ya memang gak kerasa sih ya tapi karena memang kitanya mungkin untuk dari oh nyampe ke kita yang biasa bergerak di multimedia kadang-kadang oh sorry tuh gak ada job atau apalah ya akhirnya kita bantik setirnya oh kita media pembelajaran aja deh masuk ke sekolah-sekolah mereka akan butuh media pembelajaran secara online kita olah deh kalau gitu oke kita akan ke sana jadi pemerintah juga mungkin antara ngasih solusinya ya udah sok orang-orang multimedia kreatif itulah lahan kalian untuk sekarang jadi ada yang memang VPP nya seperti itu sih sebenarnya mbak ya untuk di media di media aktif karena kita orang-orang multimedia yang ditutup untuk kreatif itu aja sih sebenarnya mungkin kalau di omak stop di job mau guna sebagainya kalau kita mah karena tutup orang yang biasa dengan kamera dan sebagainya ya alhamdulillah juga ternyata ini kebantu lah ya walaupun ya gak terlalu banyak karena terbatasan itu sih memang tambahin sedikit kalau ngomongin mengenai bantuan sempat itu penggambing itu saya ada dari perwisata itu mencoba untuk mendata cepat ada itu kita didata para pelaku-pelaku pemerintah cuman kan risihnya risih pertama ya gak pernah bergantung dengan siapapun supaya itu teman-teman mobil media teman-teman ini mungkin sebut prosesnya apa ya bukan prosesnya dampak dari pandemi ini semua itu jadi online event termas view itu sebenarnya ganti sebetulnya jadi event akhirnya 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 dampaknya itu adalah sebenarnya ini pandemi ini adalah digitalisasi event digitalisasi event dulu tuh orang gak pernah percaya gitu kan ada 3 saya dulu punya percaya karena ada 3 yang terjadi digitalis 1 untuk bioskop oke ambialsnya pasti gak ada beda dengan untuk bioskop ya iya kedua adalah untuk konser pasti beda antara untuk online dan untuk konser offline yang ketiga lah pernikahan nah pada semua ini bisa ternyata di tengah pandemi ini akhirnya semua berkompromi dengan akhirnya gak ada walaupun sepertinya efektivitasnya juga belum semua ketika saya bikin event virtual konser gak semua orang seneng dengan karena berbicara ambience nah berbicara pernikahan dan lain juga sama tetap ini offline itu menjadi hal tang cuma harapan kami eh ada secara harapan ketika pandemi ini beres ketika event offline berjalan online itu malah menjadi satu fail ini hmm tidak 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 malah tetap layanan streaming itu akan tetap karena industri nya sudah mulai sekarang oke sekarang aja event konsep virtual yang kita bikin itu kita 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 eh maksudnya kalau misalnya ya udah mulai ada pola si si penonton itu gak gratis ya dia udah tapi misi sapi misi bayar berapa ke orang digital ya gitu nah ini menjadi satu nilai tambah nanti ketika event offline jalan online tetap akan ada jadi tentu beradaptasi ya sebetulnya beradaptasi ya karena intinya kalau menurut saya pandemi ini adalah segera saat kita upscaling diri ya di tengah kegambutan seperti ini ya ya daripada stress di mikiran covid gitu kan ya yang menjelaskan jaga imun upscaling diri yang biasanya dulu biasanya kan kalau iyo kan kalau iyo kan lebih caranya dia marketing ya bikin masai sampai ke client oke deal selebihnya jadi kepada deal caranya dia kira-kira multimedia awalnya yang bisa ngedit video ini belajar nah kenapa ya ya waktunya upgrade ini tapi akhirnya memang multimedia pun saib tidak banyak tidak banyak sekarang tapi kalau kita harus siap oke orang-orang teman-teman 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 komunitas sempat kita membahas dan bantu perwisata itu ya kita sekarang kita mengingatkan ini event offline dengan catatan ini ini zona hijau kapasitas dan yang lain gimana nih cara bisnisnya kita cara bisnisnya akan masih bagus sih dengan dulu kita kalau misalnya promotor musik dia disiapkan salah satu event yang income-nya dari ticketing kayaknya itu bisa lebih sebelumnya kalau kata proses 22% masih juga dengan pro-care akhirnya ada sisi pengeluaran budget tambahan ya setidaknya kita harus menyiapkan alat-alat yang baru-baru yang baru-baru yang dimasker cadangan itu kalau menurut saya harapannya pandemi ini cepat berakhir yang jelas distribusi vaksin udah cepat ya ya sehingga perang event ini akan kembali normal harapannya secara normal seperti dua lagi karena ngomongnya berbeda berbeda biasa juga berbeda dengan prokes seperti itu abcdmg dengan standarnya maksimal 26% dari sisi kepentingan klien dan dari sisi disitu iya kenapa kita mau kebanyakan normal lagi kembali ke normal ya pokoknya harapkan kami tetap mengubahkan kaksin dengan seluruh oke pengarik gimana sama sih penampilan cepat lah cepat beres lah ya karena memang lihat dari beberapa sisi vaksin dan sebagainya sudah mulai berjalan kita udah mulai normal lagi tetap kita masih dibutuhin untuk medianya berjalan dengan seperti yang online sama aja sih kalau kita di dunia kreatif untuk bisa terus tapi lebih enak kita Oke siap aduh meskipun singkat tapi padat ini padat ini Oke makasih Kang Ngeri Kang Irvan sudah datang di studio kita udah bercerita kan gitu pengalamannya efeknya juga kan dampaknya positif pada negatif juga kan gitu ya ya mudah-mudahan bisa bisa apa namanya eh penambi cepat berakhir gitu kan dan normal lagi kan gitu jadi segala aktivisasi bisa kembali normal lagi kan gitu Oke kita sudah panjang lebar ngobrol dengan pelaku industri kreatif nah harapan seperti apa gitu kan gitu lalu juga tadi efek dampaknya positifnya negatifnya seperti apa itu sudah dijelaskan ya bener-bener bisa eh sedikit banyaknya mungkin bisa bisa bermanfaat juga mungkin bagi-bagi apa bagi eh sobat ciri sekalian bahwa di tengah pandemi tetap juga ada sisi-sisi juga wah kita masih bisa tetap kreatif masih bisa tetap menghasilkan karya kan berkegiatan gitu oke kita akhirnya dulu episode melawan covid-19 kali ini nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh